Hai berapa karyawan karyawan kalau yang disini itu 11 sama yang bikin Mika saya juga bikin Mikan disini Om disini produk masih produksi mie ayam yang di mie ayam dua orang yang di bakso itu 9 Insyaallah kurang lebih 9 terus yang khusus yang yang berdici pendai itu enam orang perbulan ya nggak tentu juga sih ah yang semua semua hahaha malu aku ya kurang lebih ya kalau semua ya katakanlah ya sepuluh lah gitu tapi kan tuh sepuluh tukang sama moda sama ini itu berapa ya om aku tuh nggak pernah ngitung Alhamdulillah gitu langsung aja sih enggak yang gimana banget gitu enggak sebenarnya kalau dihitung banget banget supaya malah pusing gimana ya yang penting tuh buat ini aja buat ini ada ini ada ya ada sisanya Alhamdulillah gitu karena kalau pengalaman saya itu kalau dihitung itu secara rinci malah pusing asli bener kalau itu saya jadinya losin aja ada lebihnya Alhamdulillah iya ceritanya kan ini masih renovasi ya Om ini masih renovasi belum jadi ini rencananya mau digemblongin bikin kesana ah iya cuman kan berhenti dulu istirahat dulu jadi itu punya tehani itu dikontrakin itu jadinya ya Alhamdulillah kalau pas banyak yang beli ya penuh kalau musim hujan kayak gini ya Alhamdulillah hahaha Iya bener harus disyukurin hehehe Assalamualaikum wassalam pak ini dengan mas apa mas Nardi mas Nardi ya mas Nardi ini yang ngelola cabang Pak Sokut genut yang di lokasi di warung kandang warung kandang Iya patokannya apa patokannya di depan sekolahan TK Bimbam sudah berapa lama mas ikut ibu berjualan? kalau ikut ibu mah sekitar 2 tahun tapi kalau sama bapaknya mah sudah lama oh sebelumnya ikut bapaknya ibu? tahun berapa mas? 96 tahun 96 sampai sekarang tak putus-putus itu? tapi sekarang lanjut ikut ibu? ya kenapa? bertahan ikut ibu? ya sudah saya anggap seperti keluarga sendiri mana asli mana? asli wanagiri udah berkeluarga? disini sama keluarga atau? ya sama keluarga keluarga udah tinggal sini ini untuk cabang yang di warung tangan ini ini dari jam berapa mas? katak jam 9, katak jam setengah 10 sampai jam berapa? katak jam setengah 8 disini tuh di cabang sama-sama induk itu menu sama aja? sama ya sama aja tapi semua menu disini juga tersedia ya kalau penonton yang masih bingung untuk memulai usaha apa sih? motivasinya apa sih? kalau saya pribadi saya nanti pribadi ya jangan jangan gampang menyerah pokoknya setiap apa yang dilakuinya itu pasti ada aja sih kerikil-kerikil itu tetap ada tapi kan ya gimana kitanya kalau saya sendiri ah masa sih gak bisa coba lagi gagal coba lagi kalau saya kayak gitu jadi saya tuh ngeyel intinya intinya saya gak mau kalah sama keadaan gitu ya pastilah setiap orang tuh pernah ngalamin susah-susah itu pasti ada iya pasti ada cuma saya gak orangnya ngeyel saya gak mau nyerah coba lagi gitu karena kan ya buat masa depan juga kan om gitu loh apalagi kalau udah ada keluarga ada anak kan harus dipikirin kayak gitu ya emang sih maksudnya suami juga kerja ya tapi saya juga pengen gitu kan lebih kan lebih apa ya lebih gitu loh lebih lebih seneng aja gitu karena saya tuh emang orangnya gak bisa diem ini ya ini pengasaran siapa sih atau pemilihan atau maaf iya pemilihan nama iya kan awalnya dulu saya kurus om iya waktu muda itu kan kurus kayak modal cantik kanin ya ini bercanda ya terus kan sekarang langsung apa gendut gitu kan jadinya saya tuh ya bersih aja ah bakso bu gendut weh ya saya begitu jadinya ya dua-duanya waktu bercanda-bercanda gitu sih aah aah iseng-iseng alhamdulillah berhadiah bawa hoki iya alhamdulillah ya mudah-mudahan tambah maju buat tambah sukses ya tetap laris manis dan tetap digemari sama customer tetap disukai sama customer gitu sih kalau saya harapannya tetap disukain sama orang banyak saya juga gak akan berhenti buat kreasi maksudnya gitu saya juga ada apa ya kayak juga itu ya minuman juga ada minuman juga minuman petini yang kayak iya itu lo kita dari lo kita ya kayak semacam minum racikan gitu loh om produk masing nah ini produk solo kan saya asli onok diri ya jadi apa ngerem iya ini frances saya ikut frances gitu kan karena di di apa di kampung halaman itu kan jualan ini juga ya teh ada kopi ada susu-susuan ada lebih milsek ada banyak banyak rasa om dan rasanya enak kalau kita harga 10 ribu oh bisa banget bisa banget ya sebenarnya misalkan dua hari sebelumnya boleh terus kalau misalkan besoknya udah mau itu hari ini terus besoknya itu bisa yang penting jangan hari ini dipakai hari ini gitu kan karena harus dibikin dulu kita harus kalau harus persiapan dulu gitu kalau DP kita enggak ini sih enggak matok jadi kalau misalkan ya cuma tanda jadi maksudnya tanda jadi aja misalkan dia pesen banyak 100 ribu 50 ribu kita terima gitu jadi enggak pun kalau enggak masalah enggak apa-apa pernah juga gitu gitu itu loh paling percaya gitu enggak 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 sama amin 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 ya kita juga terima kasih banyak sudah dibantu juga ya amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum